Halo pemirsa insert, apa kabar? Saya Vina Mop tadi kembali menjumpai Anda dalam VOA Splash dari Washington DC yang semakin dingin. Tapi berita yang berikut ini semoga bisa membuat hangat ya dari Christina Aguilera yang kabarnya lagi deket banget dengan seorang cowok dan dia kegap lagi jalan bareng dengan cowok itu yang ternyata dikenalnya di lokasi syuting. Tidak ada rahasia yang bertahan lama di Hollywood. Bintang yang baru saja tertangkap kamera adalah Christina Aguilera yang sedang bergandingan mesra dengan pacar barunya Matt Rottler. Menurut berbagai sumber, Christina serius dengan pacar barunya bahkan sampai datang ke rumah keluarga Matt di Rhode Island untuk merayakan Thanksgiving. Di sana ia bertemu dengan ibu dari Rottler, Kathleen, yang sebelumnya tidak yakin kalau anaknya berkencan dengan Aguilera. Tapi sekarang udah percaya kan mom? Bulan lalu, Xtina mengajukan cerai dari suaminya Jordan Bradman setelah 5 tahun menikah. Aguilera berkenalan dengan Rottler di lokasi syuting burlesque, di mana Rottler bekerja sebagai asisten produksi. Teman-teman yang dekat dengan bintang tersebut mengatakan keduanya menjalani hubungan secara perlahan. Yang ngakunya sih pelan-pelan ya, tapi hubungannya kurang dari sebulan udah ngajak ketemuan orang tua aja. Next, I have all the juicy news from Hollywood. Wah, ternyata susah loh cari karakter yang cocok untuk Callan Lutz. Aktor yang satu ini memang kental dengan image maconya, makanya jadi susah deh untuk dapet peran yang agak lembut. David Hasselhoff menyeberangi lautan Atlantik. David akan membagi pengalamannya sebagai juri untuk acara Britain's Got Talent. Baru-baru ini beredar rumor Susan Boyle akan kolaborasi dengan Rihanna. Kalau itu terjadi, Susan bilang ia akan mengecat rambutnya menjadi ungu supaya selaras dengan si bintang R&B tersebut. Jessica Simpson menyangkal kabar angin kalau ia sedang hamil. Tapi ia mengaku ingin segera membangun keluarga dengan tenangannya Eric Johnson. Will Ferrell tidak saja jago melawak, tapi juga jago menghibur anak-anak Brangelina. Ia bahkan menawarkan diri untuk jaga anak-anaknya dengan bayaran 15 dolar per jam. Buat Brangelina gak perlu bayar Will Ferrell mahal-mahal ya. Cekup sewa saya aja gratis. Dan memirsa sekian dulu VOA Splash dari Washington DC. Saya Vina Wob tadi, kita ketemu lagi next time oke. Bye.